Intro Untuk terus melestarikan kesenian di Kabupaten Nganjuk, sekaligus menggali potensi remaja di Kabupaten Nganjuk, Kinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk menggelar agenda rutin tahunan. Dan pada tahun 2017 ini, Kinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk menggelar lomba festival band remaja. Acara yang dipusatkan di Balai Budaya Kabupaten Nganjuk ini dilaksanakan dua hari. Antusias ratusan peserta yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah ini begitu tinggi. Terbukti, selain biat berlatih, mereka tampil dengan persiapan yang maksimal pada perlombaan yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk ini. Para peserta ini tidak mengejar untuk menjadi juara, namun mereka mengikuti kegiatan kali ini untuk lebih mengasah bakat dan kreativitas yang mereka miliki. Terima kasih telah menonton! Selain itu, dengan mengikuti kegiatan semacam ini, mereka akan mendapatkan pengalaman berharga, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk terus melestarikan kesenian di Kewupaten Nganjuk. Peserta lomba ini diikuti mulai usia 15 hingga 19 tahun. Peserta lomba ini diikuti mulai usia 15 hingga 19 tahun. Seperti inilah penampilan para peserta lomba festival Band Rengaja 2017. Peserta lomba ini diikuti mulai usia 15 hingga 19 tahun. Peserta lomba ini diikuti mulai usia 15 hingga 19 tahun. Karena para peserta tampil dengan maksimal, hal ini pun membuat para juri harus berpikir keras untuk menentukan juara. Saya sebagai orang tua dari peserta, sangat berterima kasih sekali kepada panitia dan seksi acara serta penyelenggaraan acara ini. Kami ucapkan terima kasih untuk lancar dan suksesnya acara ini. Peserta ini masih pemula, baru sekitar 4 bulan. Jadi Alhamdulillah karena punya potensi yang perlu kita gali, akhirnya saya membentuk gerumen Starlight ini. Alhamdulillah hasilnya tidak mengecewakan.